Peraturannya terlalu berbelit-belit, aturan kita sampai tempat kantor waktu 5 menit, kita nunggu bis, belum tentu kita langsung jalan. Nunggu penumpang yang lain, aturan sampai 5 menit, jadi setengah jam atau 15 menit, belum tentu lancar jalanan, tetap aja macet. Ya kalau bisa jangan dilarang sih, kita aksesnya kan orang kerja kan, akses utamanya kan di jalan utama nih, Tamprin, Sudirman, kalau di alihkan ke jauh muter lagi. Kalau bisa dikasih bus gratis seperti itu? Ya boleh, kalau bus gratis, cuma fasilitas halte, penyeberangan itu kan harus dibenahin lagi, kan ada saya dengar halte-halte lagi penyeberangan ada yang digeser, dipindah, itu kan bikin susah lagi aksesnya gitu. Saya pikir sih sebenarnya baik-baik aja, asalkan infrastruktur transportasinya bisa lebih dibenahi lah ya, ditambah. Jadi yang tadinya naik motor lebih mudah beralih ke kendaraan umum, saya kira begitu ya. Kepala kita lanjutkan di lo kita, saya kembali ke Pak Akbar. Pak Akbar tadi sudah ada beberapa masyarakat PKI Jakarta yang mengomentari mengenai rencana ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini solusi bagi mereka-mereka ini yang biasanya menggunakan sepeda motor bagi tempat kerja, maupun yang melakukan tindakan sehari-hari sebagai pekerjaan, sebagai pengantar barang, itu bagaimana nanti akhirnya solusinya? Ya, jadi memang pembatasan sepeda motor di jalan Tamrin, jalan Merdeka Barat, dan jalan-jalan protokol lain berikutnya, itu bukan berarti pemerintah membatasi orang untuk masuk ke jalan-jalan protokol gitu ya. Nah, untuk memudahkan aksesibilitas bagi para pemotor, Pemprov akan menyediakan bis gratis. Ada bis tingkat kurang lebih 10 unit yang nanti akan dioperasikan, udah dia bulat-balik aja dari HI ke Harmony, balik lagi ke HI, dan itu gratis. Terus nanti motor-motor yang ke kawasan tersebut, mereka harus memarkirkan kendaraannya gitu ya Pak ya, untuk di daerah sekitar gitu, karena mereka tidak boleh masuk atau seperti apa itu nanti? Ya, jadi tentu kalau mereka akan menggunakan bis gratis, ya dia akan mencari tempat parkir yang sedekat mungkin ya dengan halte bis-bis gratis ini gitu. Saya pikir sepanjang jalan Tamrin, sepanjang jalan Merdeka Barat, itu ada beberapa gedung yang menyediakan parkir umum ya untuk masyarakat. Bis-bisnya sendiri sudah siap semua Pak, dan berapa jumlahnya kalau boleh tahu untuk mengakomodir kebutuhan ini? Ya, saat ini sudah ada 5 bis yang digunakan para wisata, ya untuk sementara itu fungsinya akan dialihkan ya untuk mengangkut para pemotor. Kemudian sudah ada 5 bis bantuan ya dari satu yayasan, ini sudah siap pakai juga. Dan sebenarnya kami juga masih punya bis-bis busway gitu yang dioperasikan malam hari, itu mungkin juga nanti akan diperbantukan di kawasan ini. Juga kita sebenarnya punya bis sekolah gitu, ya bis sekolah ini juga cukup banyak, ada 70-an unit gitu kan, bisa saja nanti sebagian juga digunakan ya secara gratis di kawasan ini. Baik, saya kebualan Bu Alan, kalau menurut Anda ini efek-efek yang akan muncul nih dengan rencana Pemprov DKI Jakarta ini akan seperti apa? Kalau kita cermatikan nanti Pemprov menyediakan bis-bis gratis. Nah ini ke menurut Anda bagaimana nih solusinya? Ya, saya sih sepakat ya bis gratis itu, walaupun mungkin itu hanya untuk sementara ya, karena fasilitas atau kapasitas bis yang ada itu harus kita tambah, karena ada tambahan dari sepeda motor. Tapi ada satu yang saya kurang setuju Pak Akbar, bis sekolah, bis sekolah biarkanlah itu untuk anak sekolah, itu jangan dialihkan ke situ, karena itu sudah bagus, programnya sudah bagus, dan untuk juga menghindarkan anak-anak sekolah itu menggunakan sepeda motor gitu, jadi jangan dikurangi kalau yang itu. Nah efeknya adalah, kalau mereka yang tidak mau menggunakan bis itu, atau tidak mau meninggalkan sepeda motornya, dia akan menggunakan jalan-jalan lain di belakangnya. Mungkin akan menambah kemacetan baru di situ, itu efek yang pertama. Kemudian efek yang kedua, tempat parkir. Kalau betul-betul mereka akan meninggalkan sepeda motornya, kemudian naik akutan umum gratis itu, tempat-tempat parkir, efek buat mereka itu adalah tempat-tempat parkir itu cukup mahal di sekitar situ. Jadi biaya operasional mungkin mereka akan naik untuk parkir, tapi kalau dibandingkan dengan, atau ditambah dengan, tidak ditambah dengan biaya busnya yang gratis kan, jadi ya lumayan lah ya. Kemudian yang ketiga, efeknya adalah buat pengantar barang, kurir, delivery. Delivery, tapi yang dimaksud dengan ini adalah kurir-kurir yang memang diperbolehkan untuk mengantar barang, mungkin perlu dipikirkan juga lah, bagaimana mereka mengatasi itu. Saya pikir masih ada solusi juga untuk mereka, yaitu seperti motornya pos, jadi warnanya orange semua gitu misalnya ya, pos Indonesia kan, seperti itu. Jadi bukan untuk yang lain, tapi memang benar-benar untuk delivery seperti itu, mungkin bisa dipikirkan, dan delivery barang pengertiannya hanya dokumen, atau barang-barang yang memang makanan, yang kecil, yang pakai box aja belakangnya. Karena kalau kita lihat sekarang, sepeda motor itu kan sudah bisa mengangkut barang apa saja, bahkan AC, bisa diangkut situ kulkas, bisa diangkut, itu sih benar-benar nggak boleh. Itu sih bukan delivery lagi, itu memang melanggar aturan. Jadi yang namanya, misalnya mau dipikirkan oleh pemerintah daerah, masih dibolehkan misalnya, ya itu hanya terbatas kepada pengantaran dokumen, atau makanan, yang memang membutuhkan hanya box kecil saja, dan diberi tanda atau warna khusus. Baik, Pak Bar, mungkin kita cermati dulu yang parkir liar nih Pak, ini kalau nanti akhirnya banyak parkir liar menjamur, terus akhirnya malah bikin sumber kemancetan baru nanti, mereka akan menggunakan badan jalan, ini bagaimana akhirnya? Ya memang, dengan pelarangan ini, tentu ada berdampak ya, artinya mereka akan menggunakan jalur alternatif, di sepanjang jalan Tamrin Merdeka Barat, juga ada kemungkinan mereka kemudian parkir sembarangan, ya sepanjang tidak mengganggu lalu lintas, ya mungkin di awal-awal kita masih bisa tolerir, tapi kalau sudah tarap mengganggu lalu lintas, itu akan kami tindak. Tapi sebenarnya kita nggak usah terlalu khawatir ya, sebenarnya masyarakat Jakarta ini sangat baik di dalam beradaptasi dengan suatu perubahan. Mereka pasti mempunyai jalan untuk... Cari jalan keluar, walaupun jalan keluarnya nggak benar. Untuk beradaptasi dengan suatu perubahan-perubahan. Oke, tapi kalau kemudian berbicara pengawasan, dan juga pelaksanaannya nanti, kemudian bagaimana nanti pengawasannya? Apabila kita cermati, mungkin masih banyak yang melanggar, atau apakah cukup hanya dengan rambu-rambu, atau nanti akan seperti apa sih Pak bentuknya itu nanti? Jadi untuk pengaturannya secara formal, tentu nanti akan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas. Dan selanjutnya pengawasannya akan dilakukan oleh Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan. Dan Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mereka sudah siap untuk mengawasi dan menegakkan aturan. Selama 24 jam begitu Pak, non-stop gitu, nanti dari Polda itu akan... Sebenarnya kan gini, satu aturan kan tidak harus diawasi terus-menerus. Aturan ini kan untuk masyarakat. Masyarakat ketika melihat aturan, dia tidak harus melihat, oh ada polisi apa nggak? Baru aturan dijalankan, nggak begitu. Kalau seperti itu, bayangin ada berapa puluh rambu ya kan? Apa itu harus ditunggui satu rambu oleh satu polisi kan? Nggak seperti itu. Oke baik, kita break dulu, kita akan lanjutkan lagi loh. Kita di segmen bukunya, pemisah tetaplah bersama kami di Jurnal Sian. Terima kasih.